Intro Semangat persaudaran yang rukun dan damai di daerah Sulawesi Utara telah menunjukkan ketangguhan menghadapi berbagai tantangan yang datang silih berganti sehingga Sulawesi Utara tetap tegak berdiri, Koko sebagai daerah otonom, semakin dewasa dalam berpemerintahan, bahkan terus mengukir karya dan prestasi. Saat ini Sulawesi Utara bersyukur dapat meraihkan sebuah peristiwa yang amat penting dan strategis bagi perjalanannya menapaki usia ke 50 tahun. Sebagai tahun emas, Bumi Nyur melambai dengan segala perkembangannya dan dinamikanya Perkembangan daerah ini harus diakui telah menginspirasi generasi bangsa di daerah ini dalam perjalanan pembangunannya. Bupati Minahasa, Dr. Andes Janco Wiling Sayo mengatakan bahwa dirinya selalu kagum dan terinspirasi dengan terobosan yang selalu dipakai oleh Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Sinyo Harissa Rundayang, di mana lewat kesuksesan yang sudah dibukukan oleh Gubernur Sulawesi Utara itu menjadi inspirasi baginya untuk memajukan Kabupaten Minahasa. Kita berharap implikasi ini akan datang di Minahasa. Karena pertama Minahasa merupakan Kabupaten berbatasan dengan Ibu Kota Provinsi, karena itu kita membutuhkan bukuan provinsi untuk selesai. Kalau sulut bisa maju, berarti Minahasa juga harus maju. Kalau Minahasa maju, berarti juga itu adalah bagian dari Sulawesi Utara. Jangan kalau sulut maju, lalu Kabupaten Kota tidak maju. Berarti tidak ada keseimbangan, kalau ada keseimbangan. Kalau sulut maju, itu karena juga kemajuan dari Kabupaten Kota di Sulawesi Utara. Dan itu orang-orang ada sinergi antara Kabupaten dan Kabupaten. Karena itu semoga apa yang kita lakukan hari ini memberi inspirasi bagi kami-kami, pejabat pimpinan daerah, untuk lebih berinovasi dan mereka membangunan Kabupaten Kota di Sulawesi Utara. Demikian halnya dikatakan Wakil Bupati Minahasa, Ivan Sarundayang, bahwa dengan momentum hut emas ini, mari kita mempersiapkan diri kita, apapun profesi kita dalam rangka menjadikan Sulawesi Utara semakin berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera di era globalisasi ini. Bipukuler dengan talu emas, dan keselamatan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Minahasa, saya akan mempersiapkan diri kita berselamat, selamat buat rakyat Sulawesi Utara, selamat buat pemerintahnya, dan harapan-harapan ke depan supaya lebih berbudaya, lebih sejahtera, dan berdaya saing untuk dapat wujud. Dirgahayu Sulawesi Utara ke-50 Tahun, 23 September 2014 Dengan semangat hut ke-50 Tahun Emas Provinsi Sulawesi Utara, kita wujudkan masyarakat yang berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera, menuju Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Bupati Minahasa, Dr. Randes Yangco Woyling Sayo MSI Wakil Bupati Minahasa, Ivan Sarundayan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!